Intro Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat pupuk organik cair yang berbahan dasar dari buah maja Jadi ini merupakan hasil fermentasi dari pupuk organik cair berbahan dasar buah maja Dimana pupuk organik cair ini kaya akan unsur nitrogen Seperti videonya bisa kalian cek di atas sini Nanti akan kita lihat bersama-sama bagaimana hasil daripada fermentasi pupuk dari bahan dasar buah maja ini Oleh karena itu langsung saja mari kita ikuti video saya berikutnya Intro Nah oke untuk selanjutnya langsung kita lihat saja hasil fermentasi Daripada pupuk organik cair yang berbahan dasar daripada buah maja ini Oke langsung saja kita buka ini Kemudian nanti kita tuangkan ke wadah ini Langsung kita buka Kemudian untuk selanjutnya langsung kita tuang ke sini Kita tuang hati-hati Kita tuang hati-hati Oke untuk selanjutnya pupuk organik cair ini langsung kita masukkan ke dalam curigen-curigen kecil seperti ini Dengan bantuan corong ini dan juga saringan Jadi ini kita masukkan ke sini kita saring Nah Caranya seperti ini langsung kita saring Dalam satu cirigen kecil ini isinya ini lima liter Nah untuk selanjutnya Pupuk organik cair ini bisa kita simpan Atau mungkin juga bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman kita Bisa tanaman buah dalam pot ataupun tanaman lainnya di lahan Nah untuk selanjutnya misalnya kita tidak ingin memasukkan dalam cirigen kecil seperti ini Ini mungkin kita juga bisa menggunakan botol-botol minuman bekas seperti ini Yang kapasitasnya ini kurang lebih 500 ml atau setengah liter Ini juga bisa kita manfaatkan untuk menyimpan pupuk organik cair Jadi bisa kita juga masukkan ke sini Nah kemudian kita saring Kemudian kita saring seperti ini Ini pupuk organik cair tadi yang kita masukkan ke dalam botol minuman bekas Ini bisa kita simpan Tetapi perlu diingat Dalam penyimpanan mungkin perlu berhati-hati juga Artinya disimpan di tempat yang aman Karena nanti kalau disimpan di sembarangan tempat Dikira anak-anak ini adalah minuman Kemudian nanti diminum bisa berbahaya Oleh karena itu harus disimpan di tempat yang aman Atau mungkin ini bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman Oke langsung saja kita aplikasikan pada tanaman tabu lampot kita Ataupun tanaman-tanaman yang lain Untuk pengaplikasiannya Jadi pupuk organik cair ini Satu liter kita campur dengan air 10 liter Karena saya menggunakan timba kecil seperti ini Maka ini kita pakai setengahnya saja Artinya cukup seperempat liter saja Dengan air kurang lebih ini dua setengah liter Selanjutnya kita tambahkan air kurang lebih sekitar dua setengah liter Selanjutnya kita aduk Kita aduk rata seperti ini Nah untuk warna pupuknya Pupuknya Atau pupuk organik cairnya Ini warnanya adalah Coklat Coklat Tanaman 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 lengkeng Jadi ini tanaman lengkeng yang Sedang dalam fase vegetatif Atau masa pertumbuhan Jadi perlu banyak mendapatkan Pupuk Pupuk yang kaya Unsur nitrogen Nah jadi cocok sekali Kalau kita memakai Pupuk organik cair Berbahan dasar Berbahan dasar Berbahan dasar Jadi cukup Satu bayung Atau setengah bayung ini saja Langsung kita Siramkan merata Di sekeliling Area Perakaran Tanaman buah dalam pot ini Kalau yang ini Tanaman alpukat Juga dalam fase vegetatif Jadi cocok Kalau kita gunakan Pupuk organik cair Yang kaya Unsur nitrogen Tadi Nah langsung saja Ini kita Kocorkan Atau kita siramkan Cukup satu bayung Atau satu bayung kurang ini Langsung kita kocor pada Area perakaran Seperti ini Sementara kalau yang ini Tanaman kangkung Yang saya tanam Dalam Polypack Ini juga Sangat cocok Kalau misalnya Kita berikan Pupuk organik cair Yang kaya Unsur nitrogen Kalau yang ini Per Polypack Mungkin ya Kita sesuaikan Sedikit-sedikit Seperti ini Mungkin itu dulu Yang bisa Saya sampaikan Tentang Hasil fermentasi Dari Bupuk organik cair Yang berasal Dari buah Maja Semoga video singkat Saya ini Bisa bermanfaat Bagi kita Semuanya Akhirnya Sampai jumpa Dengan video-video saya Selanjutnya Sampai jumpa